Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan channel Dian Dinamo dari Menganti Gersi Kali ini kita akan menggulung amatur angker dengan memperhatikan keisimbangan Jadi dua liditan yang terakhir ada di kanan dan kiri Cara pertama dan yang paling umum adalah menggunakan dua kawat sekaligus Jadi caranya adalah kita menggulung secara bergantian Dan secara terus menerus sampai ujung akhir kawat A bertemu dengan ujung awal kawat B Cara ini disebut dengan dua kawat tanpa putus Bagi yang masih pemula, saran saya gunakanlah cara ini karena lebih simple Dan alternatif lain yang menggunakan satu kawat, tonton video ini sampai selesai Pertama, karena ada dua titik awal, maka berilah tanda pada terminal tersebut Kedua terminal tersebut harus berseperangan, tidak boleh meleset Dan pada kedua terminal inilah kita mulai menggulung Jadi ada dua sisi, sebut saja sisi A dan sisi B Banyak alternatif yang bisa saya berikan Dan kalian bisa memilih alternatif tersebut sesuka hati kalian Pertama adalah formasi 2-2 Jadi kita gulung sebanyak dua lubang di sisi A Kemudian kita putus dan kita gulung di sisi B juga dua lubang Lalu kita putus lagi dan pindah ke sisi A kita gulung dua lubang lagi Setelah itu kita putus lagi, lalu pindah ke sisi B, begitu seterusnya Berikutnya adalah formasi 2-4-4-2 Seperti ini sisi A ada dua lubang Sisi B ada satu, dua, tiga, empat lubang Setelah itu kembali ke sisi A sebanyak empat lubang Dan terakhir kembali ke sisi B sebanyak dua lubang Kalian juga bisa mencoba formasi tiga-tiga Dan formasi yang akan kita praktekkan adalah formasi 2-4-3-2-1 2-4 sudah terpasang, sisanya adalah 3-2-1 Dari sini kita putus kawatnya dan kita sambung ke kawat sisi A Kita sambung saja di terminal, kemudian kita gulung sebanyak tiga lubang Ingat, satu lubang berisi dua kumparan Setelah selesai tiga lubang, lalu kita putus kembali kawatnya Kemudian kita sambung lagi menuju ke kawat B Dan kita gulung sebanyak dua lubang Dan ini adalah lilitan terakhir pada sisi B Pada lilitan terakhir ini ada satu poin penting yang saya harus sampaikan Bila yang paling awal adalah setengah kumparan Maka pada lilitan terakhir kita tambah setengah kumparan untuk mengelengkapi lilitan yang paling awal Jadi setelah kita gulung dua lubang terakhir pada sisi B Kita langsung tambahkan setengah kumparan lagi di lubang sebelahnya Dan ujung kawatnya akan terhubung langsung di terminal yang sama dengan ujung awal kawat A Setelah kita gulung setengah kumparan, maka kita pindah lagi ke sisi A Dan ini yang terakhir pada sisi A Dan cuma ada satu lubang Seperti sebelumnya, bila awal lilitan adalah setengah kumparan Maka kita tambahkan setengah kumparan lagi di akhir Untuk melengkapi setengah kumparan yang ada di awal Apabila di awal lilitan adalah full kumparan atau kumparan penuh Maka di akhir lilitan tidak perlu lagi ditambah setengah kumparan Kawat dari lilitan terakhir akan bertemu di terminal yang sama dengan kawat dari lilitan paling awal Dan akhirnya akan seperti ini Jadi dua lilitan yang paling akhir akan berada di kanan dan kiri Dengan begitu akan tercipta keisi imbangan Ada satu formasi lagi yang saya sarankan bagi pemula Yaitu formasi 6-6 Tapi formasi ini harus diawali dengan setengah kumparan Sisi A diawali setengah kumparan Dan sisi B diawali juga dengan setengah kumparan Kalau sisi B tidak diawali dengan setengah kumparan Maka jadinya akan seperti video sebelumnya Yaitu sama saja dengan mode D satu kawat tanpa putus Jadi setelah kita gulung 6 lubang di sisi A Dengan gulungan awal itu setengah kumparan Lalu kita putus kawatnya Dan kita lanjutkan menggulung di sisi B dengan awal juga setengah kumparan Setelah selesai menggulung sisi B sebanyak 6 lubang Jangan dulu diputus kawatnya Tapi kita lanjutkan setengah kumparan untuk melengkapi lilitan yang paling awal Setelah itu kita putus kawatnya dan kita kembali ke sisi A dan mengelengkapi setengah kumparan Dan kalau sudah selesai maka ujung kawat yang paling akhir akan bertemu di terminal yang sama dengan ujung kawat yang paling awal Nantinya akan seperti ini jadinya Setelah selesai kemudian kita lakukan tahap akhir Caranya ada di video saya yang lain nanti linknya saya taruh di deskripsi Sekarang mari kita uji coba Angker yang di sebelah kiri itu ada di video sebelumnya Dan itu adalah metode satu kawat tanpa putus yang khusus untuk pemula Dan sudah kita uji coba hasilnya Sekarang kita uji coba yang sebelah kanan yang kita bahas kali ini Ngomong-ngomong ini adalah gerinda milik pribadi dan masih baru Belum pernah dibongkar cuma dibongkar kali ini saja ketika mengetes dua angker ini Saya memilih mesin baru buat uji coba supaya lebih terasa hasilnya Sudah terpasang mari kita nyalakan perhatikan Dan begitulah hasilnya Jadi ketaran yang terasa itu sangat minim karena keisimbangan Dan percikan api yang keluar dari postelnya juga sangat minim Ngomong-ngomong jika teman-teman pernah menggulung angker Dan ketika di uji coba keluar percikan api Coba kalian setel postelnya Caranya ada di video saya yang lain nanti linknya saya taruh di deskripsi Sekarang coba kita bandingkan dengan video yang sebelumnya Yaitu video bagian pertama yang khusus pemula Maka percikan apinya lebih banyak dan yang sangat terasa itu Karena ini adalah metode satu kawat tanpa putus Jadi keisimbangannya itu tidak terjaga Tapi cara itu cocok bagi pemula yang ingin belajar Karena kebanyakan tukang gulung kami itu Pertama kali belajar itu menggunakan cara itu Dan itulah langkah-langkah yang bisa saya berikan untuk kalian Kalian bisa memilih sesuka hati kalian Atau mungkin kalian punya metode sendiri Tolong share ke komentar ya Karena saya juga ingin tahu Jadi intinya sesuatu yang berputar dengan cepat itu Harus memperhatikan keisimbangan Dan kita harus mencoba untuk menyeimbangkannya Cukup sekian video dari kami Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih